Kakek, kamu harus menegakkan keadilan untukku dan membalaskan dendamku. Bajingan kecil ini tidak hanya mematahkan kakinya, dia juga mempermalukan Suem Yi dan melemparkannya ke danau. Melihat kaki Wei Sitong telah dihancurkan oleh Ye Chen Feng, Wei Heng Yi yang tergeletak di tanah segera merangkak mendekat dan dengan lantang mengecam kejahatan Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye, apa yang terjadi? Wei Sinyu tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki konflik dengan Wei Heng Yi. Alisnya dirajut rapat saat dia menatap Ye Chen Feng, yang meletakkan tangannya di belakang dan ekspresi tenang. Kurasa pengawas Jin ini bisa memberitahumu apa yang terjadi. Mata tajam Ye Chen Feng bertemu dengan mata tua berlumpur Wei Sitong saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Jin Kang, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya. Wajah tuan tua Wei Sitong menjadi gelap. Dia mengarahkan pandangannya ke pengawas Jin, yang memiliki butiran keringat di dahinya dan merasa gugup, dan memerintahkan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Be membalas kepala keluarga tua, tadi Nona Be curiga bahwa tuan muda ini adalah seorang pencuri yang diam-diam menyelinap masuk. Ketika saya memeriksa undangannya, dia tidak memberikannya kepada saya, jadi, jadi. Supervisor Jin tidak menyangka Ye Chen Feng mengenal Wei Sinyu. Dia langsung merasa ada yang tidak beres dan melaporkannya secara detail. Pada akhirnya, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Jadi apa? Kata Wei Sitong dengan ekspresi muram. Jadi mereka ingin mengusirku. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Jin Kang, siapa yang memberimu nyali anjing untuk mengusir tamu terhormatku? Meskipun pemahaman Wei Sitong tentang Ye Chen Feng terbatas, dia jelas tentang metode Ye Chen Feng. Selain itu, Ye Chen Feng telah memberinya dan keluarga Wei kesempatan hidup baru. Dia ingin berhubungan baik dengan Ye Chen Feng dan kekuatan di belakangnya. Namun, semua ini hampir hancur. Ini membuat Wei Sitong semakin marah, dan dia ingin membunuh Jin Kang. Apa? Dia tamu terhormat kakek. Wei Heng tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki latar belakang yang begitu kuat. Tidak hanya Wei Heng Yi tercengang, semua orang yang hadir juga tercengang. Mereka akhirnya tahu mengapa Ye Chen Feng begitu sombong dan mematahkan kaki Wei Heng Yi di depan umum. Dengan dukungan dari andalan keluarga Wei, Wei Sitong, dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang pesolek. Tuan, Tuan Tua, saya tahu saya salah, tolong maafkan saya. Di bawah tatapan tajam Wei Sitong, pengawas Jin ketakutan. Kakinya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Maaf, Tuan Mudaye. Saya tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi hari ini. Tapi jangan khawatir, mereka menyinggung Anda, jadi saya akan memberi Anda penjelasan. Sebagai eksistensi yang berdiri di puncak kota Ion, Wei Sitong jelas tahu bahwa para ahli tidak bisa dipermalukan. Jika itu dia, dia juga tidak akan mampu menanggung penghinaan seperti itu dan kemungkinan besar akan membunuh bersama. Kakek, dia mematahkan kakiku. Jangan bilang kau ingin menghukumku. Wei Heng Yi menutupi kakinya yang patah oleh Ye Chen Feng dan berkata dengan enggan. Itu benar, ayah. Meskipun aku tidak tahu hubungannya denganmu, dia menyebabkan keributan di sini. Dia jelas tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Wei Ku. Jika kita membiarkannya pergi seperti ini, di mana martabat keluarga Wei Ku? Pergi. Mata Wei Penghong mengungkapkan cahaya menyeramkan saat dia menatap Ye Chen Feng. Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata. Turunkan kepalamu dan minta maaf. Wei Penghong berkata dengan dominan. Meminta maaf. Apakah Anda layak? Ekspresi Ye Chen Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Cahaya tajam di matanya sepertinya mampu menembus tubuh Wei Penghong. Diam, Penghong. Jika kamu menyinggung Tuan Muda Ye lagi, jangan salahkan aku karena melayanimu sesuai dengan hukum keluarga ku. Meskipun Wei Sitong tidak mengetahui kekuatan Ye Chen Feng, Wei Sitong merasa bahwa dia tidak sederhana. Dia tidak ingin situasinya memburuk dan berteriak keras. Ayah, kamu. Bawa Heng Yi dan keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu hari ini. Wei Sitong memerintahkan dengan tegas. Apa? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan melayanimu sesuai dengan hukum keluarga ku. Oke, oke, aku akan pergi. Melihat Wei Sitong benar-benar marah, Wei Penghong hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Dia memerintahkan orang-orang untuk membawa Wei Heng Yi, yang kakinya patah, dan pergi dengan rasa malu. Astaga, siapa orang itu? Bukan saja dia tidak mematahkan kaki Wei Heng Yi, dia bahkan mengusir ayah dan anak keluarga Wei. Orang itu bisa membuat keluarga Wei menundukkan kepala. Identitasnya jelas tidak sederhana. Mungkinkah keluarga Wei punya motif tersembunyi untuk berteman dengannya? Melihat Wei Penghong yang marah dan ayahnya pergi, serta Ye Chen Feng yang sombong dan luar biasa, kekuatan besar yang datang lebih awal terkejut. Mereka semua mulai menebak identitas Ye Chen Feng. Zong Hai, beritahu keluarga lain bahwa pameran perdagangan pribadi hari ini telah berakhir. Wei Sitong memerintahkan dengan suara rendah. Konflik tadi membuatnya kehilangan minat untuk melanjutkan pameran perdagangan swasta. Tuan Muda Ye, masalah hari ini memang salah keluarga Wei saya. Tolong jangan diambil hati. Wei Sitong menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Kepala keluarga tua, kamu terlalu serius. Ye Chen Feng tersenyum sedikit dan berkata tidak dengan angku atau rendah hati, aku ingin tahu harta apa yang telah disiapkan keluarga Wei untuk pameran dagang ini. Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Jika memungkinkan, aku bersedia membuat kesepakatan denganmu. Oke, Tuan Muda Ye, mari kita bicara di dalam. Mata keruh Wei Sitong bersinar terang. Dia menganggup dan memimpin Ye Chen Feng melewati aola yang kacau ke aola dalam yang didekorasi dengan mewah dengan lampu kristal besar. Keluarga Wei saya telah menyiapkan tiga harta karun untuk pameran perdagangan pribadi ini. Tapi sebelum melihat tiga harta karun, bisakah Tuan Muda Ye membantuku menyusun sebuah gulungan karakter kuno? Wei Sitong tidak mengambil ketiga harta itu. Dia ingin menguji kemampuan Ye Chen Feng. Tentu saja. Ye Chen Feng menyesap teh roh dan mengangguk. Tuan Muda, tolong lihat. Wei Sitong mengeluarkan gulungan perkamen. Ada lebih dari tiga ribu karakter aneh dan kuno tertulis di atasnya. Karakter kuno. Melihat karakter pada gulungan perkamen, Ye Chen Feng terkejut. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda dapat menguraikan arti dari karakter kuno ini. Melihat Ye Chen Feng yang mengerutkan kening, Wei Sitong menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng seharusnya tidak dapat menguraikan karakter kuno. Biarkan aku mencoba. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan karakter kuno aneh pada gulungan perkamen. Pada saat ini, Wei Zhonghai masuk dan melirik Ye Chen Feng, yang memegang gulungan perkamen dengan mata terpejam. Dia bertukar pandang dengan Wei Sitong dan kemudian duduk diam. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng membuka matanya dan berkata, ini seharusnya menjadi pembukaan sebuah studi kuno, tetapi urutan setiap baris dibalik. Urutan yang benar adalah, Ye Chen Feng mengeluarkan pena dari cermin semesta dan menuliskan nomor seri sebelum setiap baris karakter kuno. Dia menyerahkannya kepada Wei Zhonghai, yang ekspresinya sedikit berubah. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar dapat menguraikan karakter kuno ini. Wei Sitong, Wei Zhonghai, dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan menatap kosong ke arah Ye Chen Feng. Ada sedikit kegembiraan dan harapan di antara alis mereka. Kurang lebih, Ye Chen Feng mengangguk. Maka saya harus menyusahkan Tuan Muda Ye untuk melihat gulungan kuno ini dan melihat apakah Anda dapat membantu kami menguraikan mantra kultivasi. Saat dia berbicara, Wei Sitong mengeluarkan pohon kuno yang tampaknya telah lama layu, kulit kura-kura seukuran telapak tangan dengan lebih dari 100 karakter kuno terukir di permukaannya, kristal hitam pekat, dan sebuah buku kuno yang agak compang camping di segel. Dengan larangan yang kuat. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan tiga harta karun. Hatinya bergetar saat dia menekan kegembiraannya dan bertanya. Kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya kepada Tuan Muda Ye. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Tuan Muda dapat mengambil satu harta. Jika kamu dapat menguraikannya sepenuhnya, ketiga harta ini adalah milikmu. Wei Sitong berjanji. Oke. 1792. Ayah, kita harus membalas dendam untuk ini. Aku harus mematahkan kaki bajingan kecil itu dan membuatnya memohon kematian. Wei Heng menggertakan giginya dan berkata setelah kakinya dipatahkan oleh Ye Chen Feng. Dia berharap bisa memakan daging Ye Chen Feng dan meminum darahnya. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku menyelidiki latar belakang bajingan kecil itu dulu dan lihat siapa dia. Wei Penghong menjadi sangat tenang. Matanya bersinar dengan cahaya ganas saat dia berbicara. Berita tentang kaki Wei Heng patah dan Wei Penghong diusir dari balai perdagangan menyebar seperti angin ke seluruh kota Ion. Banyak orang tahu tentang Ye Chen Feng. Di antara mereka, reaksi keluarga Bey adalah yang terkuat. Mereka segera menemukan Wei Penghong dan menanyakan identitas Ye Chen Feng, ingin membalasnya. Namun, Ye Chen Feng baru saja tiba di kota Ion dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani memimpin. Namun, penyelidikan terhadap dirinya perlahan berlangsung. Malam dengan cepat berlalu. Ketika sinar pertama matahari pagi menyinari permukaan danau, beriak dengan cahaya yang menyilaukan, Ye Chen Feng, yang telah mengendalikan otak pemakan dewas sepanjang malam, menghembuskan udara keruh dan terbangun dari deduksinya. Bagaimana, Tuan Muda Ye? Berapa banyak yang Anda terjemahkan? Buku kuno ini sangat penting bagi keluarga Wei. Jika Ye Chen Feng bisa menerjemahkannya, keluarga Wei mungkin bisa menggunakan buku kuno ini untuk mengintimidasi semua orang dan selamat dari krisis ini. Karakter kuno dalam buku kuno ini sudah ada terlalu lama. Aku menghabiskan sepanjang malam dan hanya berhasil menerjemahkan empat halaman. Saat Ye Chen Feng berbicara, dia mengeluarkan pena dan menuliskan karakter kuno yang telah dia terjemahkan pada gulungan kuno yang telah disiapkan keluarga Wei. Ya, terjemahan dari karakter kuno ini benar. Wei Sitong dengan cepat membaca karakter kuno pada gulungan kuno itu. Matanya tiba-tiba menyala. Melalui perbandingan, dia menentukan bahwa Ye Chen Feng telah menerjemahkan aksara kuno tanpa masalah. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Chen Feng dalam cahaya yang lebih tinggi, merasa bahwa dia luar biasa. Tuan Muda Ye, berapa lama untuk menerjemahkan buku kuno ini? Wei Sitong bertanya dengan penuh harap. Hem, sekitar satu bulan atau lebih. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata. Tuan Muda Ye, buku-buku kuno ini sangat penting bagi klan Wei Saya. Bisakah Anda tinggal di klan Wei Saya saat Anda menerjemahkannya? Wei Sitong berjanji, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, saya akan memberi Anda tiga benda kuno ini. Baiklah. Setelah menerjemahkan empat halaman, Ye Chen Feng sudah sangat tertarik dengan buku kuno ini. Dia memiliki perasaan bahwa buku kuno ini mungkin merekam dengan sangat baik kemampuan ilahi tertinggi yang paling dalam dari alam dewa kekosongan. Jika dia bisa memahaminya, itu akan sangat meningkatkan kecakapan dan fondasi pertempurannya. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Aku pasti akan berteman denganmu. Mendengar persetujuan Ye Chen Feng, Wei Sitong sangat gembira. Dia tidak tinggal lama dan segera meninggalkan pulau dan kembali ke kediaman Wei. Old Patriarch Wei, aku melihat bahwa tubuhmu masih sangat lemah. Aku akan memberimu buah guntur diok ungu surgawi ini. Jika kamu memakan buah ini, itu seharusnya bisa mempercepat pemulihanmu. Ye Chen Feng tidak ingin mengambil keuntungan dari klan Wei terlalu banyak, jadi dia mengeluarkan buah guntur diok ungu surgawi yang dia peroleh dari makam kekosongan besar dan memberikannya kepada Wei Sitong. Buah guntur diok ungu surgawi Ketika Wei Sitong melihat Ye Chen Feng menyerahkan heaven piercing fruit yang berwarna ungu tua dan mengandung energi petir suci yang kuat, matanya membelalak kaget. Tuan Muda Ye, ini terlalu berharga. Wei Sitong telah mendengar tentang ketenaran buah guntur diok ungu langit dan mengetahui nilainya. Selain itu, klan Wei terutama mengembangkan Dao of Lightning. Dapat dikatakan bahwa nilai buah guntur diok ungu langit ini bagi klan Wei melampaui pelet leluhur tingkat rendah. Wei tua terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Baiklah, Wei tua, aku akan mengasingkan diri untuk menerjemahkan. Jangan biarkan siapapun menggangguku saat aku sedang menerjemahkan. Jangan khawatir, Tuan Muda Ye, orang tua ini berjanji padamu bahwa di klan Wei ku, tidak ada yang akan mengganggumu. Wei Sitong menepuk dadanya dan berjanji. Dia bertekad untuk berhubungan baik dengan Ye Chen Feng. Setelah Wei Sitong dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng menetapkan batasan di kamarnya. Dengan sebuah pemikiran, dia memasuki alam semesta dan menerjemahkan karakter kuno dalam aliran waktu 30 kali lipat. Karakter kuno dalam buku-buku kuno klan Wei sangat dalam dan samar. Mereka sangat sulit untuk dipahami, tetapi otak pemakan dewa yang disempurnakan oleh Tai Yi mencakup segalanya. Di bawah deduksi dan pemahaman otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menerjemahkan satu karakter kuno demi satu. 30 hari di dunia luar, 900 hari di tingkat kelima alam semesta. Dalam tiga tahun ini, Ye Chen Feng tidak hanya menerjemahkan seluruh buku kuno, tetapi juga menggunakan waktu yang tersisa untuk menghafalnya sepenuhnya. 3000 tinju dewa yang mengubah. Buku kuno ini seperti yang saya duga. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi. Setelah menghabiskan lebih dari dua tahun untuk mengukir 3000 tinju dewa yang mengubah menjadi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng sangat terkejut dengan kemampuan ilahi yang kuat ini. Kuat? Kemampuan ilahi tertinggi ini terlalu kuat. Tinju 3000 transformasi dewa, satu kepalan berubah menjadi seribu niat. Ketika tinju meledak, seolah-olah 3000 dewa menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan mengerikan dari 3000 tinju sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Aku tidak menyangka akan mendapatkan panen seperti itu ketika aku baru saja datang ke dunia Void God. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Dengan pikiran, dia meninggalkan alam semesta dan kembali ke kamarnya. Dia melanggar batasan dan berjalan keluar. Tuan Muda Ye, apakah Anda menerjemahkan buku kuno itu? Saat Ye Chen Feng keluar dari ruangan, Wei Sitong dan yang lainnya yang dengan sabar menunggu merasakannya. Mereka segera bergegas dan bertanya dengan penuh harap. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Aku menerjemahkan buku kuno itu. Wei Tua, tolong lihat. Ye Chen Feng menyerahkan buku kuno terjemahan itu kepada Wei Sitong yang bersemangat. Setelah menerima buku kuno tersebut, Wei Sitong segera melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam buku kuno tersebut dan dengan cepat membukanya. Kemampuan ilahi tertinggi, buku kuno ini benar-benar kemampuan ilahi tertinggi. Melihat buku kuno yang diterjemahkan oleh Ye Chen Feng, Wei Sitong menjadi sangat bersemangat. Selain itu, dengan penglihatannya, dia tidak menemukan masalah saat menelusuri mantra kultivasi. Dia membungku dalam-dalam ke arah Ye Chen Feng, kebaikan besar Tuan Mudaye, keluarga Wei saya sangat berterima kasih. Jika ada yang Anda butuhkan di masa depan, keluarga Wei saya tidak akan menolak. Wei Tua terlalu sopan. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan dengan lembut membantu Wei Sitong berdiri. Tuan Mudaye, ini adalah tiga harta karun kuno yang saya janjikan kepada Anda. Terimalah. Wei Sitong mengeluarkan tiga harta karun kuno dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Baiklah, Wei Tua, kalian perlahan-lahan memahaminya. Aku akan pergi dulu. Ye Chen Feng menerima tiga harta karun dan bersiap untuk pergi. Tuan Mudaye, lelaki tua ini memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Tuan Mudah bisa setuju. Wei Sitong memanggil Ye Chen Feng. Wei Tua, tolong katakan itu. Kata Ye Chen Feng. Buku kuno ini sangat penting bagi keluarga Wei saya. Saya harap Tuan Mudah bisa merahasiakan ini untuk keluarga Wei saya. Tanya Wei Sitong. Jangan khawatir, Wei Tua, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ye Chen Feng menganggup dan menjamin. Terima kasih banyak, Tuan Mudaye. Wei Sitong merasa lega setelah menerima jaminan Ye Chen Feng, Yue, R, bantu aku mengirim Tuan Mudaye pergi. Ya, kakek. Wei sinyu, yang mengenakan gaun putih panjang dan memiliki temperamen yang elegan, menganggup dan secara pribadi mengirim Ye Chen Feng keluar dari kediaman klan Wei. Tuan Mudaye, kakek telah memperingatkan keluarga Paman kedua. Mereka tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Ketika Wei sinyu melihat Ye Chen Feng pergi, dia menatap wajahnya yang dipahat dan berkata dengan lembut. Saya harap begitu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, baiklah, sinyu, kirim aku kesini, aku akan pergi. 1793 Gadis terkutuk, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Saat Ye Chen Feng berjalan menuju halaman sewaannya, raungan marah tiba-tiba terdengar dari jalan yang bising. Enam pria berwajah ganas dengan tato kepala serigala ganas di lengan mereka dengan kasar mendorong pejalan kaki di jalan dan mengejar seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian compang kemping. Wajahnya kotor dan ekspresinya bingung. Ye Chen Feng awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi ketika dia melihat gadis kecil itu berlari dengan panik, alisnya berkedut saat dia merasakan jejak kelainan. Dia segera mengirim otak pemakan dewa. Hem, konstitusi macam apa ini? Ketika kekuatan jiwanya yang kuat meresap ke dalam tubuh gadis kecil itu, Ye Chen Feng menemukan bahwa tubuhnya dalam kekacauan. Otak pemakan dewa tidak bisa merasakan konstitusinya, apalagi keadaan aslinya. Ini membuat Ye Chen Feng sangat terkejut. Jangan takut, datang ke sini. Ye Chen Feng memanggil dengan lembut saat dia melambaikan tangannya ke wanita muda misterius yang berlari semakin dekat dengannya. Mendengar panggilan Ye Chen Feng, gadis kecil yang panik itu ragu sejenak sebelum berlari ke sisi Ye Chen Feng dan bersembunyi di belakangnya. Dia dengan erat meraih lengannya dan mencari perlindungan. Gadis terkutuk, mari kita lihat kemana kamu akan lari sekarang. Kenam pria jahat itu mengepung Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya yang berbulu dan meraih gadis kecil itu. Pa! Suara tamparan keras terdengar. Pria besar yang meraih gadis kecil misterius itu dikirim terbang oleh tamparan Ye Chen Feng. Dia menggambar busur yang indah di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Sialan, kamu berani memukul seseorang dari geng serigala hitam kita. Kamu pasti makan hati beruang atau isi perut macan tutul. Kelima pria jahat itu sangat marah saat melihat rekan mereka dikirim terbang oleh Ye Chen Feng. Mereka memanggil artefak suci sejati kelas atas mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Bang bang bang. Saat lima senjata suci roh sejati tingkat tertinggi mendekat, Ye Chen Feng segera melontarkan pukulan. Kekuatan lebih dari 200 miliar jin meledak seperti meteor saat mendarat di lima senjata suci roh sejati kelas tertinggi. Kamu adalah kamu. Serangkaian suara retak renyah terdengar. Di bawah serangan tinju Ye Chen Feng, lima artefak santo sejati kelas atas hancur. Seluruh ruang bergetar di bawah kepalan tangan Ye Chen Feng. Aku hitung sampai tiga, siapa yang tidaknya akan dibunuh. Setelah menghancurkan lima senjata suci roh sejati kelas tertinggi dengan satu pukulan, mata tajam Ye Chen Feng menyapu lima pria ganas, yang wajahnya telah berubah secara drastis dan hati mereka gemetar. Dia memperingatkan mereka dengan dingin. Ayo pergi. Merasakan niat membunuh di mata Ye Chen Feng, kelima pria ganas itu menjadi pemalu. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka membawa rekan mereka yang terluka parah dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Baiklah, jangan takut. Setelah mengusirkan enam pria jahat itu, Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke gadis kecil yang kotor itu dan bertanya, siapa namamu? Apakah kamu punya keluarga? Aku tidak punya nama, dan aku tidak punya keluarga. Gadis kecil misterius itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng, menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu bersedia mengikutiku? Melihat gadis kecil di depannya, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa seolah-olah dia diselimuti kabut yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba, dia merasa gadis kecil ini tidak sederhana dan bertanya dengan lembut. Jika kamu bisa memberiku sesuatu untuk dimakan dan tidak membiarkanku kelaparan, aku akan mengikutimu. Kata gadis kecil itu. Tidak masalah, selama kamu mengikutiku, bahkan jika kamu ingin makan daging leluhur binatang, aku akan mengambilkannya untukmu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Aku tidak suka makan daging, aku hanya suka makan saint crystal. Semakin tinggi great saint crystal, semakin aku menyukainya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu makan saint crystals. Ye Chen Feng sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memakan saint crystals. Orang harus tahu bahwa saint crystal sangat keras. Kekerasan kristal suci tingkat tinggi melebihi artefak ilahi biasa, dan kekerasan kristal suci tingkat tinggi hampir setara dengan artefak ilahi tingkat tinggi. N, kakak, bisakah kamu memberiku beberapa saint crystal untuk dimakan? Gadis kecil itu menganggukkan kepala kecilnya dan bertanya. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk, mengeluarkan saint crystal tingkat tinggi, dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Melihat saint crystal tingkat tinggi seukuran telur di tangan Ye Chen Feng, mata gadis kecil itu segera melengkung menjadi bulan sabit saat dia menyambar saint crystal, membuka mulutnya, dan menggigit sebagian besar. Dia benar-benar bisa memakan saint crystals. Melihat saint crystal tingkat tinggi yang sangat keras yang sebanding dengan artefak ilahi tingkat rendah dan terasa seperti roti manis di mulut gadis kecil itu, Ye Chen Feng semakin merasa bahwa gadis kecil ini sangat tidak biasa. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di tubuhnya. Kaka, apakah kamu punya lagi? Setelah memakan saint crystal tingkat tinggi, gadis kecil itu bertanya seolah-olah dia masih belum cukup. Ya, kakak punya banyak saint crystal di sini. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Ye Chen Feng berkata dengan murah hati saat dia mengeluarkan lima kristal saint peringkat teratas dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Terima kasih, kakak. Aku akan berada di sisimu mulai sekarang. Gadis kecil itu mengambil top rang saint crystals yang mengandung energi yang lebih murni dan lebih keras, dan dia memakannya dengan senang hati sementara senyum bahagia muncul di wajahnya. Aku akan memanggilmu Moer mulai sekarang. Ye Chen Feng memandangi gadis kecil yang murni itu dan berbicara dengan lembut. Baiklah. Gadis kecil itu menganggup dan berbicara dengan patuh. Dia tampaknya sangat mempercayai Ye Chen Feng saat dia mengikutinya ke halaman kuno. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Kekuatan jiwanya yang tangguh menyadari bahwa enam pria ganas yang baru saja dia takuti telah muncul lagi. Selain itu, ada empat orang yang mengikuti mereka, dan salah satunya berada di puncak rilem bintang enam Daolord. Pemimpin, anak itu yang melukaiku dan menyelamatkan gadis kecil terkutuk itu. Kelompok pria ganas itu menghentikan Ye Chen Feng dan gadis kecil itu di jalan yang sepi, dan mereka berbicara dengan ekspresi ganas. Kamu siapa? Kenapa kamu mencampuri urusan kami dan melawan geng serigala hitamku? Seorang pria jangkung yang mengenakan jubah hitam, memiliki tato dua kepala serigala warna-warni di lengannya, dan memancarkan aura suram berbicara dengan suara rendah. Persetan jika kau tidak ingin mati. Ye Chen Feng menatap pria berjubah hitam yang merupakan dewa bintang enam Daol saat dia berbicara dengan dingin. Sialan, betapa beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menghina pemimpin geng serigala hitamku. Coba aku lihat apakah kamu. Dia belum selesai berbicara ketika pria ganas yang menghina Ye Chen Feng kepalanya ditusuk oleh jari Ye Chen Feng, dan kemudian jiwanya dicincang sebelum dia jatuh ke genangan darah dan binasa. Siapa sebenarnya kamu? Ekspresi pria berjubah hitam itu sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan jari Ye Chen Feng, dan dia berbicara dengan ekspresi serius. Kalian semua tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Ye Chen Feng berbicara dengan arogan. Jika geng serigala hitammu tidak ingin menghilang dari kota Ion, maka pergilah sejauh yang kamu bisa. Sentimen yang terdengar tinggi. Apakah kamu tahu siapa yang mendukung geng serigala hitamku? Meskipun kekuatan Ye Chen Feng luar biasa, pria berjubah hitam itu tidak takut, dan dia berbicara dengan marah. Siapa? Ye Chen Feng tersenyum saat berbicara. Kami dari klan Wei, dan tuan kedua dari klan Wei adalah tuan kami. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan arogan. Tuan kedua klan Wei, Wei Penghong, Ye Chen Feng mulai tertawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Wei Sitong baru saja memperingatkan Wei Penghong dan putranya, orang-orang mereka akan menyinggung perasaannya. Tepat! Serahkan gadis kecil terkutuk itu kepada kami jika kau bijaksana, jika tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan arogan. Minta Wei Penghong untuk datang ke sini dan lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu padaku. Ye Chen Feng berbicara dengan senyum di wajahnya. F.A. Triscek, kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin melihat tuan kedua dari klan Wei? Pria bertampang ganas lainnya mengutuk. Bang! Begitu suaranya memudar, Ye Chen Feng menunjuk jarinya lagi dan menghancurkan kepalanya, membunuhnya seketika. Kamu, kamu, petik dua. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani membunuh tanpa sepatah katapun. Butir-butir keringat segera muncul di dahinya. Kesabaranku terbatas. Entah kamu meminta Wei Penghong untuk datang dan menyelamatkanmu, atau kamu semua bisa mati untukku. Aura Ye Chen Feng langsung menjadi ganas. Darah dan tulang yang terjalin dengan niat membunuh tanpa pamrih menyebar dari tubuhnya dan meledak ke tubuh pria berjubah hitam itu. Itu membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi Grim Rapper, dan pertahanan batin mereka benar-benar hancur. Kamu, tunggu saja, ketika tuan kedua dari klan Wei, tuan muda Wei datang, kamu akan berada dalam pertunjukan yang bagus. 1794. Ayo pergi, kita akan mencari tempat untuk menunggu Wei Hengi. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk api suci roh sejati, melelehkan kedua mayat yang tergeletak di genangan darah. Dia kemudian memegang tangan kecil Moer dan terus maju. Tuan, orang ini agak aneh. Mengapa kita tidak lari? Salah satu ahli geng serigala hitam menjadi malu-malu saat melihat punggung Ye Chen Feng yang bangga. Berlari. Pria berjubah hitam yang menyesal ingin melarikan diri, tetapi metode kejam Ye Chen Feng untuk membunuh dua orang berturut-turut telah sangat mengejutkannya. Dia punya perasaan bahwa jika dia berani lari, Ye Chen Feng kemungkinan besar akan membunuhnya. Huh, sekarang kita hanya bisa menaruh harapan kita pada tuan muda Wei. Setelah ragu-ragu sejenak, pria berjubah hitam itu menyerah untuk melarikan diri. Dia memimpin bawahannya dan dengan patuh mengikuti Ye Chen Feng ke rumah teh terbuka, di mana mereka menunggu kedatangan Wei, Heng Yi dan yang lainnya. Moer, apakah kamu kenyang? Ye Chen Feng menyesap teh roh dan menatap Moer, yang wajahnya kotor tapi tetap imut, dan bertanya dengan lembut. Tidak. Moer menggelengkan kepala kecilnya dan berkata dengan malu. Ini, cincin alam semesta ini untukmu. Ada seratus ribu kristal suci tingkat tinggi dan seribu kristal suci tingkat tinggi di dalamnya. Mintalah lebih banyak lagi setelah kamu selesai. Ye Chen Feng tidak pelit dan memberikan cincin alam semesta emas gelap kepada Moer. Terima kasih, kakak. Moer, yang matanya melengkung menjadi bulan sabit kecil, berkata dengan gembira. Dia mengeluarkan kristal suci tingkat tinggi seukuran jari dari cincin semesta dan melemparkannya ke mulutnya seperti sedang makan permen. Dia kemudian memakannya dengan nikmat. Makan suci tingkat. Makan suci tingkat kristal. Pria berjubah hitam dan yang lainnya, yang duduk dengan gelisah, melihat adegan Moer memakan suci tingkat tinggi dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Li Heng Yi akhirnya ada di sini. Setelah menunggu beberapa saat, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan aura Wei Heng Yi dan menunjukkan senyum tipis. Wei, Tuan Muda Wei, akhirnya kamu ada di sini. Melihat Wei Heng Yi muncul bersama dua ahli klan Wei, pria berjubah hitam yang gelisah itu menghela nafas lega. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan untuk menyambut mereka. Bajingan, bajingan buta mana yang ingin menghancurkan geng serigala hitam. Wei Heng Yi, nenek moyang yang hilang, mengutuk. Itu dia. Pria berjubah hitam itu menunjuk ke arah Ye Chen Feng, yang sedang duduk memunggungi mereka, dan berkata dengan lembut. Sampah, anak nakal yang masih basah di belakang telinga membuatmu takut seperti ini, apa gunanya membesarkanmu? Wei Heng Yi menegur dengan keras, ikuti aku, lihat aku membalas dendam untukmu. Saat dia berbicara, Wei Heng Yi berjalan dengan agresif. Wei Heng Yi, apakah kamu yakin ingin membalaskan dendam mereka? Ye Chen Feng perlahan berbalik dan menatap Wei Heng Yi yang sombong saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, bagaimana mungkin kamu? Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, kesombongan Wei Heng Yi menghilang dan dia tercengang. Ketika Ye Chen Feng mematahkan kakinya, dia sangat marah sehingga dia ingin membalas dendam. Namun, beberapa hari kemudian, Wei Sitong memperingatkan dia dan putranya untuk tidak memprovokasi Ye Chen Feng, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Namun, dia tidak menyangka Black Wolf Gang akan begitu buta untuk memprovokasi Ye Chen Feng. Ini menempatkannya di antara batu dan tempat yang keras. Kenapa bukan aku? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Wei Heng Yi, aku tidak berharap kamu dan putramu mengendalikan pasukan bawah tanah. Menurutku kalian berdua cukup bebas. Anda mendengar ejekan Ye Chen Feng, wajah Wei Heng Yi menjadi hitam. Namun, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Wei Heng Yi takut kakinya akan patah lagi jika dia tidak setuju, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Tuan muda Wei Yi, kamu kenal dia. Melihat Ye Chen Feng mengejek Wei Heng Yi di depan semua orang tetapi tidak berani membalas, pria berjubah hitam dan yang lainnya merasakan keseriusan situasi dan bertanya dengan lembut. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Wei Heng Yi tidak berani bersikap kejam di depan Ye Chen Feng, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada pria berjubah hitam itu. Sialan, siapa yang memberi munyali untuk memprovokasi Tuan muda Ye? Kenapa kamu tidak meminta maaf padanya? Iya-iya. Pria berjubah hitam itu tidak berani melanggar perintah Wei Heng Yi. Dia menundukkan kepalanya dan hendak meminta maaf. Tidak perlu meminta maaf. Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata, saya akan memberikan wajah penatua Wei Yi dan melepaskannya kali ini. Jika Anda atau orang-orang Anda memprovokasi saya lagi, bahkan surga tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Moer, ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan uang untuk teh dan pergi memegang tangan kecil Moer di bawah tatapan suram Wei Heng Yi. Sialan, jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun untukmu hanya karena kamu mendapat dukungan orang tua itu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di tanah seperti anjing dan memohon belas kasihan. Peringatan Ye Chen Feng bergema di telinga Wei Heng Yi. Dia mengertakan gigi dan bersumpah di dalam hatinya. Wei Peng Hong, Wei Heng Yi, mungkinkah ada masalah dengan keduanya? Berpikir bahwa hanya orang terpercaya yang memiliki kesempatan untuk menanam gu iblis di Wei Sitong, Ye Chen Feng tidak bisa tidak mencurigai Wei Peng Hong dan putranya yang tinggal di luar. Namun, dia tidak ingin terlalu mencampuri urusan orang lain dan tidak menyelidiki terlalu dalam. Setelah kembali ke halaman lama, dia membersihkan tubuh Moer dan membawanya ke alam semesta yang indah. Kakak, tempat apa ini? Aku suka di sini. Moer berkata dengan penuh semangat saat dia melihat pemandangan indah di depannya. Ini tempat tinggal gua luar angkas aku. Moer, bagaimana kalau kamu tinggal di sini mulai sekarang? Ye Chen Feng menatap Moer yang bersih dan cantik dan berkata dengan lembut. Oke. Moer mengungkapkan senyum manis. Dia seperti kupu-kupu yang menari saat dia dengan gembira berlari mengelilingi alam semesta. Maaf senior, saya telah mengganggu Anda. Setelah menenangkan Moer, Ye Chen Feng menemukan Sen Daoksu yang telah menyempurnakan mutiara roh asal kehidupan dan menyembuhkan luka lamanya. Senior, saya bertemu dengan seorang gadis kecil misterius di luar. Saya ingin tahu apakah senior dapat melihat asal dan konstitusinya. Oke, biarkan aku melihat. Sen Daoksu perlahan membuka matanya dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk mengunci Moer, mengintip ke dalam tubuhnya. Roh Artefak. Setelah mengintip, Sen Daoksu berkata dengan sedikit terkejut, Cheng Feng, jika saya tidak salah, gadis kecil yang Anda bawa harus menjadi roh artefak. Roh Artefak. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, tapi jika dia adalah roh artefak, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Karena dia bukan roh artefak biasa. Dia adalah roh artefak dari artefak Void God. Sen Daoksu merenung sejenak dan berkata dengan sikap yang mengejutkan. Roh Artefak dari Artefak Void God. Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Meskipun Artefak Leluhur Kelas Atas tidak terkalahkan, itu bukanlah harta karun tertinggi dari dunia Void God. Ada keberadaan lain yang berada di atas Artefak Leluhur Kelas Atas, dan itu adalah Artefak Void God yang legendaris. Namun, hanya ada beberapa Artefak Dewa Kekosongan di seluruh dunia Dewa Kekosongan, dan semuanya ada di tangan berbagai ras. Dia belum pernah mendengar tentang Artefak Void God yang diedarkan di luar. Senior, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Jika dia benar-benar Roh Artefak dari Void God Artifak, bukankah dia terlalu lemah? Ye Chen Feng berkata dengan ragu. Intuisiku tidak mungkin salah. Hanya Roh Artefak dari Artefak Void God yang memiliki interior kacau. Namun, seharusnya ada beberapa masalah dengan tubuhnya sekarang. Sen Daoksu berkata tanpa ragu, Chen Feng, saya benar-benar iri dengan keberuntungan Anda untuk benar-benar bertemu dengan Roh Artefak dari Artefak Void God. Mungkin ketika Anda mengungkap rahasianya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Artefak Void God melalui dia. Senior, jika Moer benar-benar adalah Roh Artefak dari Artefak Void God dan dia muncul di Kota Ion, apakah menurutmu Artefak Void God dekat Kota Ion? Ye Chen Feng membuat tebakan yang berani. Itu sangat mungkin. Sen Daoksu mengangguk. 1795. Aku ingin tahu apa tiga harta karun kuno ini. Setelah meninggalkan tempat di mana Divine Dao Empyrean sedang menyembuhkan, Ye Chen Feng menemukan daerah sepi dan mengeluarkan tiga harta yang diperolehnya dari klan Wei. Pohon yang layu ini seharusnya merupakan cabang tua dari pohon waktu ilahi. Ketika Wei Sitong mengeluarkan tiga harta karun, otak pemakan dewa yang kuat segera merasakan bahwa pohon kuno yang tampak layu ini adalah cabang tua dari pohon waktu ilahi. Adapun dua harta lainnya, dia tidak yakin. Namun, dia merasa bahwa ketiga harta kuno klan Wei ini luar biasa dan akan sangat berguna baginya. Otak pemakan dewa, buka segelnya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke cabang lama pohon waktu ilahi. Setelah usahanya yang tak kenal lelah, dia membuka segel di dahan tua dan menembus ke kedalamannya. Ini, cabang tua dari pohon waktu ilahi ini sebenarnya mengandung transformasi kedua dari hukum waktu. Setelah memahami misteri waktu yang terkandung di dalam cabang lama pohon waktu ilahi, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Hukum waktu dibagi menjadi tiga transformasi besar, percepatan waktu, perlambatan waktu, dan penghentian waktu. Di antara mereka, time stop adalah yang paling mendalam. Hanya jantung pohon waktu ilahi yang dapat melahirkan misteri semacam itu. Yang kedua adalah deselerasi waktu yang aneh. Jika dia bisa memahami perlambatan waktu, serangannya akan menjadi tidak terduga. Orang biasa akan kesulitan menghindari serangan Ye Chen Feng. Apa cangkang kura-kura ini? Ye Chen Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengarahkan pandangannya pada kulit kura-kura yang diukir dengan karakter kuno. Karakter kuno lagi. Terlebih lagi, karakter kuno ini bahkan lebih kuno daripada yang ada di buku kuno Klan Wei. Meskipun tidak banyak karakter kuno di kulit kura-kura, otak pemakan dewa menemukan bahwa karakter kuno ini bahkan lebih kuno. Tidak mudah untuk memahami misteri masing-masing karakter. Untungnya, Ye Chen Feng punya banyak waktu dalam aliran waktu 30x. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan rahasia dari setiap karakter kuno. Mengapa? Mengapa makna mendalam dari karakter kuno yang diukir pada kulit kura-kura mirip dengan daum manipulasi peralatan yang telah saya pahami? Ye Chen Feng telah memahami misteri karakter kuno selama lebih dari 300 hari dalam aliran waktu 30x lebih cepat. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut karena dia merasa bahwa karakter kuno yang diukir pada kulit kura-kura kemungkinan besar adalah manipulasi artefak dao. Selain itu, mereka bahkan lebih dalam dari apa yang dia pahami sebelumnya. Dengan penemuan ini, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia menyadari bahwa hasil panennya dari klan Wei terlalu besar. Belum lagi betapa berharganya kemampuan tertinggi 30 juta tinju ilahi, hanya nilai cabang pohon waktu ilahi saja, yang diduga merupakan versi peningkatan dari cara manipulasi peralatan, tidak dapat diukur. Setelah dengan sabar belajar selama 300 hari lagi, otak pemakan dewa akhirnya menemukan arti dari setiap karakter kuno di kulit penyu. Seperti yang Ye Chen Feng duga, karakter kuno pada cangkang kura-kura adalah versi upgrade dari cara manipulasi peralatan. Setelah digunakan, itu akan memungkinkan pengguna untuk menyatu dengan artefak secara sempurna, memungkinkan pengguna untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar. Setelah mengungkap rahasia cangkang kura-kura, Ye Chen Feng tidak terburu-buru untuk memahaminya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke objek kuno ketiga, kristal hitam pekat tanpa kilau sedikitpun. Betapa sulitnya, kristal ini mungkin bahkan lebih keras daripada artefak Saint Transcendent kelas atas. Ye Chen Feng mengambil kristal hitam itu dan dengan hati-hati mempelajarinya sebentar. Dia menemukan bahwa kristal itu sangat keras. Harta biasa tidak akan bisa memecahkannya. Namun, Ye Chen Feng memiliki sejumlah besar artefak leluhur. Dengan pikiran, dia memanggil artefak leluhur kelas atas, Deatskite. Dia menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa emas ke Deatskite dan menebas kristal hitam itu. KKK Meskipun kristal hitam itu keras, itu tidak bisa menahan serangan Deatskite. Di bawah serangan Deatskite, sejumlah besar retakan muncul di permukaan kristal. Energi garis keturunan yang kuat perlahan merembes keluar dari kristal. A. Garis keturunan apa ini? Senyum di wajah Ye Chen Feng semakin dalam saat dia merasakan garis keturunan yang sangat murni dan kuat di dalam kristal hitam. Darah Dewa Leluhur Darah Dewa Leluhur Paling Murni Tepat ketika Ye Chen Feng hendak mempelajari darah misterius dalam kristal hitam dan mengungkap rahasianya, Sen Daoksu, yang telah menyempurnakan Live Origin Spirit Bat, tiba-tiba muncul. Sinar cahaya keluar dari matanya yang keruh. Senior, maksudmu ini adalah darah Dewa Leluhur, kata Ye Chen Feng dengan sedikit terkejut. Itu benar, ini adalah darah dari puncak ras Tuhanku yang Maha Kuasa. Sen Daoksu menganggup dan berkata, Cheng Feng, di mana kamu menemukan setetes darah esensi ini? Aku mendapatkannya dari klan Wei. Ye Chen Feng berkata dengan jujur. Cheng Feng, jika Anda memiliki kesempatan, bantu saya bertanya kepada klan Wei di mana mereka mendapatkan kristal hitam ini. Saya merasa bahwa yang Maha Kuasa dari ras Dewa yang meninggalkan setetes darah esensi ini masih hidup. Saya harus menyelamatkannya. Tanda seru petik 2, kata Sen Daoksu. Baiklah, aku akan bertanya pada klan Wei sekarang. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia meninggalkan alam semesta dan langsung pergi ke klan Wei. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah tiba, Wei Sitong, yang telah mengolah 30 juta tinju ilahi dalam pengasingan, segera keluar dan pergi ke olah utama untuk menerima Ye Chen Feng. Maaf, penatua Wei, saya telah mengganggu kultivasi Anda. Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan perlahan berdiri sambil menatap Wei Sitong, yang mengenakan setelan seni bela diri putih. Dia bersemangat tinggi dan telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tidak apa-apa. Wei Sitong duduk di samping Ye Chen Feng dan berkata, Mengapa kamu datang hari ini, Tuan Muda Ye? Penatua Wei, saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Saya ingin tahu kemana kristal hitam kuno yang Anda berikan kepada saya diturunkan. Ye Chen Feng bertanya. Jadi Tuan Muda Ye ada di sini untuk kristal itu? Wei Sitong berkata, Baiklah, Tuan Muda Ye telah membantu klan Wei ku. Aku akan memberitahumu asal-muasal kristal itu. Kristal itu kuperoleh dari reruntuhan dewa kuno 30 ribu tahun yang lalu. Kata Wei Sitong. Reruntuhan dewa kuno, Dimanakah itu? Ye Chen Feng terus bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang reruntuhan dewa kuno. Reruntuhan dewa kuno adalah rahasia terbesar kota ion. Itu disegel dalam ruang misterius di bawah kota ion. Kunci untuk masuk dikendalikan oleh empat klan utama dan Tuan kota ion. Menurut perintah yang diturunkan dari leluhur, Reruntuhan dewa kuno hanya dibuka sekali setiap seratus tahun. Wei Sitong ragu sejenak tetapi masih memberitahu Ye Chen Feng legenda reruntuhan dewa kuno secara mendetail. Reruntuhan dewa kuno, Apakah Moer juga berasal dari sana? Mendengar cerita Wei Sitong, Sebuah pikiran melintas di benak Ye Chen Feng Dan dia menjadi tertarik pada reruntuhan dewa kuno. Penatua Wei, Aku ingin tahu siapa yang meninggalkan warisan reruntuhan dewa kuno. Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Aku tidak tahu. Meskipun reruntuhan dewa kuno dikelola bersama oleh kita, Bertahun-tahun telah berlalu dan tidak ada klan yang bisa membuka Rahasia reruntuhan dewa kuno. Wei Sitong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Reruntuhan dewa kuno sangat berbahaya. Kata Ye Chen Feng. Ini sangat berbahaya. Saat itu, Klan kuno juga memiliki minat yang kuat pada reruntuhan dewa kuno. Namun, Beberapa ahli alam leluhur dari klan kuno mengandalkan kekuatan mereka yang kuat Untuk memasuki kedalaman reruntuhan dewa kuno tetapi semuanya mereka mati. Seiring waktu, Kedalaman reruntuhan dewa kuno menjadi area terlarang. Setelah bertahun-tahun, Kami masih tidak berani masuk. Wei Sitong berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua Wei, Berapa tahun sampai reruntuhan dewa kuno dibuka lagi? Ye Chen Feng bertanya. Lebih dari 50 tahun. Kata Wei Sitong. 1796. Tuan Muda Ye, Apakah Anda tertarik dengan reruntuhan dewa kuno? Wei Sitong bertanya, Menatap Ye Chen Feng yang tenggelam dalam pikirannya. Aku memang sangat tertarik. Ye Chen Feng mengangguk. Wei tua, Apakah ada cara untuk memasuki reruntuhan dewa kuno terlebih dahulu? Kecuali kamu bisa mendapatkan lima kunci, Bahkan ahli rilem Ancestor Puncak tidak bisa membuka reruntuhan dewa kuno, Kata Wei Sitong. Baiklah, Wei tua, Aku tidak akan mengganggu kultifasimu. Aku pergi. Karena dia tidak bisa memasuki reruntuhan dewa kuno sebelumnya, Ye Chen Feng hanya bisa memikirkan metode lain. Saat dia akan pergi, Wei Sitong memanggilnya, Tuan Muda Ye, Dalam beberapa hari, Akan ada pelelangan kuburan di luar kota Ion, Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Lelang kuburan. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, Menunjukkan sedikit ketertarikan pada pelelangan kuburan. En, jika kamu tertarik dengan pelelangan kuburan, Aku akan meminta Yue untuk menemanimu. Wei Sitong mengangguk. Oke, ketika saatnya tiba, Mintalah sinyu datang ke kediamanku untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan rumah tua klan Wei Dan kembali ke halaman kuno. Dia memasuki alam semesta Dan mengendalikan otak pemakan dewa Untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia mulai memahami cabang lama pohon dewa waktu, Cara mengendalikan artefak, Dan kemampuan tertinggi, Tiga ribu tinju pengubah dewa. Hari-hari berlalu, Dan segera, Tiga hari telah berlalu di dunia luar. Sama seperti Ye Chen Feng tenggelam Dalam memahami dua harta kuno Dan mengolah tinju tiga ribu dewa transformasi, Sisa jiwa yang dia tinggalkan di luar Merasakan aura Wei Sinyu. Dengan pikiran, Ia meninggalkan alam semesta dan muncul di luar. Sinyu, Apakah pelelangan kuburan sudah dimulai? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut Sambil menatap Wei Sinyu, Yang bermandikan cahaya fajar, Tampak seperti dunia lain dan alami. En, Pelelangan kuburan akan dimulai siang hari ini, Ayo pergi. Wei Sinyu menganggup dan memimpin Ye Chen Feng keluar dari kota Ion, Tiba di kuburan masal yang suram di luar. Makam yang hendak dibuka itu Terletak di bagian terdalam Dari kuburan masal tersebut. En, Siapa anak itu? Banyak orang terkejut melihat Ye Chen Feng yang mengenakan jubah putih Dan mengobrol dengan Wei Sinyu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu dari mana datangnya gigolo ini. Dia benar-benar berhasil merayu putri klan Wei. Kupikir pria itu benar-benar lelah hidup. Dia berani berhubungan dengan wanita yang disukai Li Hong Su. Aku ingin tahu apakah Li Hong Su akan membunuh mereka ketika dia datang dan melihat mereka saling menggoda. Haha, Pelelangan kuburan hari ini akan menarik. Ayo pergi, Ayo cepat dan menyusul. Saya rasa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sebentar lagi. Saat mereka berbicara, Banyak orang mengikuti di belakang Ye Chen Feng, Berharap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka tiba di bagian terdalam dari kuburan masal. Yin Qi yang padat. Semakin dalam dia pergi ke kuburan masal, Semakin Ye Chen Feng merasa bahwa Yin Qi di udara semakin tebal. Terutama ketika dia datang ke sebuah makam kuno yang telah digali, Dia merasa Yin Qi dapat merusak sung-sungnya. Saat ini, Tiga pria kekar berjubah hitam dengan peralatan di tangan sedang bekerja keras untuk menggali kuburan. Mereka perlahan menggali ke dalam kuburan kuno. Mem, ini aura ini. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan menembus ke kedalaman kuburan kuno. Saat dia dengan paksa menembus segel yang kuat, Dia merasakan aura familiar muncul di kedalaman kuburan kuno, Menyebabkan matanya menyala. Darah Dewa Leluhur. Bagaimana kuburan kuno ini memiliki aura darah Dewa Leluhur? Mungkinkah ini makam dewa yang perkasa? Setelah berulang kali menyelidiki, Ye Chen Feng menentukan bahwa aura familiar di kuburan kuno itu sama dengan tetesan darah Dewa Leluhur. Ini berarti bahwa kuburan kuno ini kemungkinan besar berisi darah Dewa Leluhur, Atau orang yang dimakamkan di sini adalah dewa perkasa dari alam Dewa Leluhur. Menarik, saya tidak berharap menemukan makam dewa yang perkasa. Sepertinya kota ion ini menyembunyikan banyak rahasia. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, Aku ingin tahu apakah reruntuhan dewa purba yang legendaris terkait dengan ras dewa. Seiring berjalannya waktu, Semakin banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kuburan. Namun, hampir semua orang ini adalah junior dari kota ion. Tak satupun dari tokoh tingkat patriark telah muncul. UER, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Saat Ye Chen Feng dan Wei Xinyu berdiri di samping, Mengobrol dan dengan sabar menunggu, Suara feminin tiba-tiba terdengar. Seorang pria mengenakan jubah hitam dengan beberapa tengkorak ganas tersulam di atasnya, Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya, Wajahnya yang persegi, Matanya cekung ke pipinya, Dan janggut hitam di sekitar mulutnya, Memberikan perasaan ganas, Berjalan perlahan. Berakhir dengan iringan empat petugas. Melihat pria berpakaian hitam ini, Senyum di wajah Wei Xinyu tiba-tiba menghilang. Matanya menunjukkan sedikit rasa jijik saat dia mengabaikannya. UER, siapa dia? Melihat Wei Xinyu mengabaikannya, Pria berpakaian hitam itu tidak marah. Sebaliknya, Dia mengarahkan pandangannya pada Ye Chen Feng dan berbicara dengan niat buruk. Tuan Ye, mari kita abaikan dia. Ayo pergi ke sana dan bicara. Wei Xinyu dengan lembut menarik tangan Ye Chen Feng dan hendak pergi. Mem. Melihat Wei Xinyu mengambil inisiatif untuk menarik tangan Ye Chen Feng, Wajah pria berpakaian hitam itu tenggelam. Matanya menunjukkan tatapan sinis. Sebagai playboy top ion city, Dia tidak akan pernah membiarkan wanita yang dia sukai memiliki hubungan intim dengan pria lain. Xinyu, Aku tidak peduli siapa dia. Kamu adalah wanita yang aku sukai. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhmu. Jika ada yang berani menyentuhmu, Aku akan mematahkan lehernya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dominan. Li Hongsu, Jangan merusak reputasiku. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Siapa yang aku suka dan dengan siapa aku suka bukanlah urusanmu. Wajah Wei Xinyu tenggelam saat dia berkata dengan marah. Haha, bukan urusanku. Li Hongsu, Putra tertua dari keluarga Li, Salah satu dari empat keluarga besar kota ion, Tertawa dan berkata dengan arogan, Tunggu sampai aku membunuhnya. Maka kamu akan tahu apakah aku bisa mengendalikanmu. Bunuh aku. Apa kamu yakin? Meskipun bakat Li Hongsu luar biasa dan dia telah berkultivasi ke alam Raja Iblis Bintang 5 pada usia yang begitu muda, Di depan Ye Chen Feng, Tingkat master ini tidak berbeda dengan seekor lalat. Dia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Merasakan niat membunuh Li Hongsu terhadapnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman dingin. Oh, tulang yang keras. Aku menyukainya. Mulut Li Hongsu terbuka lebar, Memperlihatkan senyum kejam. Tubuhnya melintas, Meninggalkan bayangan di udara saat dia tiba-tiba melancarkan serangan ke Ye Chen Feng. Ai, bocah yang menyedihkan. Dia benar-benar memprovokasi orang gila Li Hongsu itu. Bahkan jika dia tidak mati, Dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Siapa yang menyuruhnya begitu dekat dengan putri keluarga Wei? Apakah dia tidak tahu bahwa putri keluarga Wei adalah istri Li Hongsu? Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh bebuyutannya. Tepat ketika semua orang tidak optimis tentang peluang Ye Chen Feng Dan berpikir bahwa dia akan menderita di bawah tangan jahat Li Hongsu, Suara keras tiba-tiba bergema dari kedalaman kuburan masal. Kaki Ye Chen Feng menginjak-injak alam semesta, Mematakan serangan Li Hongsu dan menendang dadanya. Engah! Setegup darah menyembur keluar dari mulut Li Hongsu. Dia seperti layang-layang dengan tali terpotong saat dia dikirim terbang oleh tendangan Ye Chen Feng. Dia jatuh beberapa kali di udara dan jatuh berat beberapa ratus meter jauhnya, Menciptakan kawah besar di tanah. Apa? Menyaksikan adegan Li Hongsu dikirim terbang dengan satu tendangan dari Ye Chen Feng, Semua orang yang hadir berteriak tak percaya. Sepasang tatapan tercengang diarahkan secara seragam ke Ye Chen Feng. 1797 Tuan Muda Melihat Ye Chen Feng mengirim Li Hongsu terbang dengan tendangan, Keempat pengikutnya langsung marah. Empat aura mengejutkan meledak dan mengunci Ye Chen Feng. Mereka akan memberinya pelajaran dan mematahkan anggota tubuhnya untuk membalaskan dendam Li Hongsu. Retak! Retak! Suara renyah patah tulang bisa terdengar. Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia meledak dengan kekuatan lebih dari 200 miliar jin dan menghancurkan serangan empat orang semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia melemparkan pukulan ke arah mereka. Ye Chen Feng meninju, menyebabkan ruang bergetar. Diringi oleh suara yang menghancurkan tulang, mereka berempat dikirim terbang oleh pukulan Ye Chen Feng, terbang beberapa ribu meter jauhnya. Mereka tidak berhasil bangun untuk waktu yang lama. Kesunyian, keheningan mutlak. Para ahli yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kuburan memandang Ye Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka sangat terkejut dengan kekuatannya. Mungkinkah dia ahli tingkat dewa? Tapi dia terlalu muda. Aku belum pernah melihat ahli tingkat dewa semudah ini. Melihat Ye Chen Feng yang seperti dewa pembunuh, para ahli dari berbagai kekuatan saling berbisik. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang ahli Divine Grade? Dia mempermalukan klan Li seperti ini. Dengan karakter Li klan, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Jika klan Li kejam, mungkin hanya klan Sima yang bisa menekan mereka. Huh, dia benar-benar marah karena kecantikan. Tapi tidak bijaksana menyinggung klan Li untuk seorang wanita. Dia mungkin akan membayar kecerobohannya dengan nyawanya. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng sangat mengejutkan, lebih banyak orang tidak optimis tentang dia. Mereka merasa bahwa dia pasti akan menderita balas dendam berdarah Li klan. Kematian hanya masalah waktu. Sialan, aku akan membunuhmu. Sebagai tuan muda pertama dari klan Li, Li Hongsu tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Dengan raungan marah, dia memanggil tengkorak ganas yang tertanam dengan tiga permata besar, yang merupakan artefaksen Transcendent kelas bawah. Itu bersiul saat menyerang Ye Chen Feng. Uh, uh, uh. Saat tengkorak itu menyerang, seluruh ruangan langsung diwarnai merah. Ki hantu yang menakutkan keluar dari mulut tengkorak, mencoba merusak tubuh Ye Chen Feng. Huh, kamu ingin menyakitiku hanya dengan artefaksen Transcendent tingkat rendah. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan meraih udara. Dao yang menakutkan akan berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Itu membawa kekuatan lebih dari 200 miliar pound saat menghancurkan kabut berdarah dan meraih tengkorak yang mengeluarkan tangisan hantu. Yang paling suara retakan yang tajam terdengar. Tengkorak yang dipanggil oleh Li Hongsu, yang merupakan artefak dewa tingkat rendah, dihancurkan berkeping-keping oleh tangan raksasa penutup langit Ye Chen Feng. Mereka tersebar di seluruh kuburan masal. Goh, berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan menghancurkan tengkoraknya. Di rana apa orang ini berada? Terlalu menakutkan? Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Aku bertanya-tanya mengapa dia berani menghajar Tuan Muda Sulung Klan Li di depan umum. Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Gemuruh. Sama seperti semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dengan lembut menunjuk jarinya. Pancaran jari yang tak terkalahkan ditembakkan, terjalin dengan dao yang kuat. Itu menembus udara dan terbang menuju Li Hongsu dengan kecepatan yang puluhan kali lebih cepat dari aliran waktu. Engah. Li Hongsu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terkena jari Ye Chen Feng. Dadanya langsung ditembus, dan dia dikirim terbang lagi. Jika bukan karena jimat pelindung yang kuat di lehernya yang menetralkan sebagian besar pancaran jari, pedang jari Ye Chen Feng akan menembus dadanya dan melumpuhkannya. Tuan Muda, orang ini terlalu kuat. Dia tampaknya ahli tingkat ilahi. Kami bukan tandingannya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Empat ahli yang terluka parah dari Klan Li dengan cepat mendatangi Li Hongsu, yang terluka parah dan memuntahkan darah. Mereka membantunya dan segera pergi bersamanya, yang tidak mau pergi. Seharusnya tidak ada lalat yang mengganggu kita sekarang, kan? Ye Chen Feng melihat punggung Li Hongsu dan yang lainnya saat mereka pergi. Dia tidak membunuh mereka, tetapi berdiri di samping Wei Xinyu, yang matanya bersinar, dan berkata dengan tenang. Luar biasa, orang ini benar-benar hebat. Iya, tapi aku benar-benar ingin tahu apakah dia bisa hidup sampai besok. Sulit untuk mengatakannya. Saya merasa bahwa orang ini jelas tidak menganggap serius Klan Li. Mungkin dia adalah murid langsung dari Klan Besar yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Mungkin Li Hongsu menendang pelat besi kali ini. Saat Ye Chen Feng mengusir Li Hongsu dan yang lainnya dengan sikap mendominasi, matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan jejak kehangatan muncul di kuburan masal yang gelap. Baiklah, buka makam kuno sekarang. Seorang pria parubaya dengan wajah agak pucat dan perawakan pendek, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam, melirik Ye Chen Feng yang tidak dikenal dari sudut matanya dan memerintahkan dengan keras. Mendengar perintah pria itu, lebih dari sepuluh pria kekar yang sudah bersiap-siap segera melemparkan cakar besi yang tajam ke dalam makam tak berdasar. Mereka mengambil peti mati kuno di kedalaman makam yang diikat dengan rantai besi, dan perlahan menarik peti mati kuno yang beratnya ratusan juta pound itu keluar dari kuburan yang gelap. Aura ini, darah dewa leluhur dipancarkan dari peti mati kuno ini. Melihat peti mati kuno, yang beratnya ratusan juta pound dan benar-benar hitam dan disegel dengan formasi pembatasan yang kuat, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia memiliki minat yang kuat pada peti mati kuno ini. Selain peti mati kuno yang misterius ini, banyak benda pemakaman lainnya yang digali. Sekitar satu jam kemudian, semua benda penguburan di makam kuno diletakkan di luar. Namun, peti mati kuno ini sudah terlalu lama ada, dan banyak benda penguburan sudah rusak dan kehilangan nilainya. Baiklah, mari kita mulai pelelangan kuburan sekarang. Meski banyak benda pemakaman yang rusak dan tidak berguna, namun tetap akan dilelang. Ini karena ada banyak orang yang mengambil sisa-sisa dari benda pemakaman yang tidak berguna dan mendapatkan harta yang menghancurkan bumi. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke objek pemakaman dan menemukan kristal seukuran telur yang terbungkus lapisan tanah yang tebal. Kristal ini tampaknya merupakan jimat pelindung dengan kekuatan pertahanan yang layak. Namun, karena telah terkorosi oleh yinki terlalu lama, itu perlu disempurnakan berulang kali untuk melepaskan kekuatan pertahanan sebenarnya dari jimat pelindung ini. Tuan Muda Ye, benda-benda pemakaman ini, apakah Anda menyukai salah satunya? Wei Xinyu berdiri di samping Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Tidak, benda-benda pemakaman ini tidak terlalu berharga. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, standarnya sangat tinggi, bahkan jimat itu tidak layak untuk diperhatikan. Apakah begitu? Maka saya tidak akan menawar. Wei Xinyu tampaknya percaya pada Ye Chen Feng dan tidak mengikuti penawaran. Namun, masih banyak master dari kekuatan besar yang menunjukkan minat yang kuat pada benda-benda pemakaman ini dan mengajukan tawaran. Sekitar satu jam kemudian, puluhan benda pemakaman semuanya dilelang. Baiklah, sekarang saatnya pelelangan terakhir dari peti mati utama. Ada yang mau menawar peti mati utama. Seorang pria kurus berjubah hitam bertanya dengan keras. Berapa harga yang ingin kamu jual untuk peti mati utama ini? Ye Chen Feng, yang sudah lama terdiam, akhirnya berbicara. Harga awalnya adalah 100 juta saint crystal kelas menengah. Pria berjubah hitam itu melirik Ye Chen Feng, yang baru saja memberi pelajaran pada Li Hongsu dan berkata perlahan. Baiklah, aku menawar 100 juta saint crystal kelas menengah. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan cara yang kaya dan sombong. 100 juta saint crystal kelas menengah. Apakah orang ini benar-benar murid langsung dari keluarga besar yang keluar untuk mencari pengalaman hidup? Umumnya, mata uang yang beredar di kota Ion hanyalah kristal suci tingkat rendah. Sangat sedikit orang yang mau mengeluarkan kristal saint kelas menengah untuk membeli barang. Melihat kemurahan hati Ye Chen Feng, banyak orang tersentak. 100 juta kristal saint tingkat menengah, apakah ada orang yang ingin menaikkan harganya? Pria berjubah hitam tidak berharap Ye Chen Feng benar-benar menawar dan menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia bertanya dengan keras. Bagus, karena tidak ada orang lain, kuumumkan bahwa peti mati utama ini dimenangkan oleh Tuan Muda ini. Tuan Muda Ye, apa yang istimewa dari peti mati kuno ini? Apakah layak Anda menghabiskan 100 juta kristal saint kelas menengah untuk itu? Wei Xinyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Chen Feng, dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak akan pernah menghabiskan uang dengan sia-sia. Ye Chen Feng rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli peti mati utama, jadi dia pasti punya alasannya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa 100 juta kristal saint tingkat menengah adalah harga yang sangat tinggi untuknya, tetapi itu bukan apa-apa bagi Ye Chen Feng. Nilai saint kristals yang diberikan Ye Chen Feng kepada Moer saja lebih dari 100 juta saint kristal kelas menengah. Saya belum tahu. Saya akan mencari tahu ketika saya kembali dan mempelajarinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar. Setelah kembali ke kota Ion, Ye Chen Feng segera berpisah dari Wei Xinyu dan kembali ke halaman kunonya. Dia membuka penghalang halaman kuno dan memasuki cermin semesta, siap untuk membukanya dan mempelajarinya. Segel pecah. Dengan pikiran, Saint Great Swat Sol Ye Chen Feng terbang keluar dari laut jiwa dan membuka penghalang di permukaan peti mati kuno, mendorong tutup peti mati yang berat. Segera, aura kuno menyebar dari peti mati kuno, menyebar melalui cermin alam semesta. Itu mengkhawatirkan Saint Daok Su, yang sedang memulihkan diri di cermin semesta, serta Moer, yang berbaring di lautan bunga dan makan kristal saint tingkat tinggi dengan senang hati. Mumi, ada mumi di peti mati kuno. Melihat mumi di peti mati kuno, yang layu dan tampak seperti bisa lapuk kapan saja, mata Ye Chen Feng berbinar. Meski mumi itu tampak tidak berharga, Ye Chen Feng merasakan aura darah dewa leluhur di tubuh mumi itu. Dia menduga bahwa mumi itu kemungkinan besar adalah master leluhur dewa ketika masih hidup. Ceng Feng, di mana kamu menemukan mumi ini? Sen Daok Su datang ke sisi Ye Chen Feng dan melihat mayat di peti mati kuno, bertanya dengan heran. Saya ikut serta dalam pelelangan kuburan hari ini dan mendapatkannya dari kuburan masal di kota Ion. Ye Chen Feng memberitahunya apa yang telah terjadi. Jika saya tidak salah, orang ini sama dengan saya, dari ras ilahi. Dia seharusnya menjadi guru leluhur ketika dia masih hidup. Mata keruh Sen Daok Su menembakkan sinar cahaya saat dia menatap mayat di peti mati. Seperti yang diharapkan, orang ini adalah sosok perkasa dari ras dewa. Kaka, ku rasa aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat Ye Chen Feng hendak memberitahu Sen Daok Su tentang reruntuhan dewa kuno, Moer, yang mengedipkan matanya yang besar, tiba-tiba berbicara dengan suara yang mengejutkan. Moer, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Mata Ye Chen Feng melebar saat dia menatap Moer dengan kaget. Bahkan mata keruh Sen Daok Su bersinar dengan cahaya. Aku juga tidak ingat dengan jelas. Aku hanya merasa pernah melihatnya sebelumnya. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ada lyontin batu giok di lehernya dan lubang pedang di belakang kepalanya. Moer mencoba yang terbaik untuk mengingat. Seperti yang diharapkan, ada lyontin batu giok di lehernya. Penyebab kematiannya seharusnya adalah pedang yang menembus bagian belakang kepalanya, melukai jiwanya sebelum dia mati. Ye Chen Feng dengan cepat memeriksa mayat itu dan menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Moer. Ada lyontin giok redup yang ditutupi retakan di lehernya dan luka pedang bening di belakang kepalanya. Moer, pikirkan baik-baik. Di mana kamu melihatnya sebelumnya? Ye Chen Feng semakin merasa bahwa Moer tidak biasa dan bertanya dengan lembut. Saya pikir itu di ruang bawah tanah. Ruang itu sangat menyeramkan dan ada iblis yang sangat menakutkan yang tinggal di sana. Untuk membunuh iblis itu, banyak orang tampaknya telah mati. Pada akhirnya, Pada akhirnya, saya tidak, tidak ingat. Saat dia berbicara, Moer tiba-tiba mencengkeram kepalanya. Wajahnya menjadi pucat dan dia tampak sangat kesakitan. Moer, apakah tempat yang kamu bicarakan itu disebut reruntuhan dewa kuno? Ye Chen Feng terus bertanya. Dia punya perasaan bahwa Moer mungkin juga datang dari sana. Reruntuhan dewa kuno. Ku rasa begitu. Aku benar-benar tidak ingat. Moer mencoba yang terbaik untuk menjawab, tetapi pikirannya berantakan. Dia berusaha keras untuk mengingat tetapi tidak dapat menemukan petunjuk. Chen Feng, tempat seperti apa reruntuhan dewa kuno ini? Tanya Shen Daoxu. Reruntuhan dewa kuno adalah rahasia terbesar kota Ion. Menurut Patriark Tua Klan Wei, setetes darah dewa leluhur berasal dari sana. Aku curiga bahwa reruntuhan dewa kuno terkait dengan klan dewa. Kata Ye Chen Feng. Jika darah dewa leluhur benar-benar berasal dari sana, maka ada kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke reruntuhan dewa kuno. Kata Shen Daoxu. Namun, masih ada lebih dari 50 tahun sebelum reruntuhan dewa kuno dibuka lagi. Kecuali aku bisa mengumpulkan semua kunci untuk membuka reruntuhan dewa kuno. Kata Ye Chen Feng. Mengapa? Apakah sulit mengumpulkan semua kunci untuk membuka reruntuhan dewa kuno? Tanya Shen Daoxu. Tidak sulit. Aku siap mencari alasan untuk merebut semua kunci untuk membuka reruntuhan dewa kuno. Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Dia tidak bisa tinggal di sini selama lebih dari 50 tahun. Dia bersiap untuk merebut 5 kunci untuk membuka reruntuhan dewa kuno. Mem, jika kamu mengalami masalah, beritahu aku. Meskipun aku belum pulih dari luka-lukaku, tidak sulit untuk merawat satu atau dua leluhur maha kuasa bintang 5. Shen Daoxu berkata dengan dominan. Dia telah mengembangkan minat yang kuat pada reruntuhan dewa kuno. Senior, jangan khawatir dan sembuhkan lukamu. Serahkan semuanya padaku. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Oh benar, berikan aku mayat kuno klan dewa ini. Aku akan menggunakan teknik rahasia klan dewa untuk menyempurnakannya. Mungkin berguna bagi kita untuk memasuki reruntuhan dewa kuno. Kata Shen Daoxu. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan menyerahkan mayat kuno klan dewa kepada Shen Daoxu. Suer, apa yang terjadi padamu? Siapa yang punya nyali untuk memukulmu seperti ini? Ketika Li Hongsu yang terluka parah dibawa kembali ke klan Li oleh empat pengawalnya, itu menyebabkan kegemparan besar di klan Li. Li Daimeng, kepala klan Li dan ibu Li Hongsu saat ini, mengenakan gaun hitam panjang. Dia memiliki riasan ringan di wajahnya dan memancarkan aura suram. Dia melihat keadaan putranya yang menyedihkan dan wajahnya menjadi suram. Aku tidak tahu asal bajingan kecil yang memukuliku, tapi dia sangat dekat dengan Wei Sinyu. Dia mungkin berhubungan dengan klan Wei. Memikirkan rasa malu yang dibawa Ye Chen Feng kepadanya, Li Hongsu mengertakan gigi karena benci dan ingin membalas dendam. Tidak peduli siapa itu, jika dia berani memukulmu dan memprovokasi klan Li, aku akan memastikan dia mati tanpa kuburan. Li Daimeng, yang selalu protektif, berkata dengan dingin. Kepala klan Li, sekarang luka Wei Sitong tiba-tiba sembuh, tidak nyaman bagi kita untuk berkonflik dengan mereka. Li Yifeng, kepala kedua dari klan Li dan Dewa Iblis Bintang 5, berkata dengan hati-hati. Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika Wei Sitong pulih ke kekuatan puncaknya, klan Wei akan selalu kalah dengan klan Li. Li Daimeng berkata dengan tegas, jika klan Wei tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan melindungi anak laki-laki yang memukul Suer, aku akan membuat mereka menderita. Suer, kamu tinggal di rumah dan sembuhkan dirimu. Aku akan membawa orang untuk menangkap bocah sombong itu dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Li Daimeng berkata dengan dominan. Tidak, aku akan pergi denganmu. Aku akan menghancurkan semua tulang bajingan kecil itu di depan jalan Wei Sinyu itu dan memberi tahu mereka konsekuensi melawanku. Li Hongsu menggertakkan giginya dan berkata, dalam benaknya, dia sudah memikirkan cara untuk menyiksa Ye Chen Feng. Oke, ayo pergi. 1799. Kepala keluarga Li, kenapa kamu ada di sini? Ketika Li Daimeng dan rombongannya tiba di keluarga Wei, mereka segera memberi tahu kepala keluarga Wei, Wei Zhonghai, dan Wei Penghong. Wei Zhonghai, aku tidak ingin mempersulit keluarga Wei. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan orang yang menyakiti Suer. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Li karena tidak membiarkanmu pergi. Li Daimeng yang mengenakan gaun hitam panjang menatap Wei Zhonghai dengan dingin dan mengancamnya. Siapa yang menyakiti Li Hongsu? Melihat Li Daimeng yang sepertinya menanyainya, Wei Zhonghai sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Ayah, hari ini di pelelangan kuburan, Tuan Mudaye dan Li Hongsu mengalami konflik kecil dan melukainya. Wei sinyu perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan lembut. Itu Tuan Mudaye. Wei Zhonghai marah. Jika itu adalah murid keluarga Wei yang memiliki konflik dengan Li Hongsu, dia masih bisa menghadapinya. Namun, Ye Chen Feng bukan anggota keluarga Wei. Selain itu, asal usul Ye Chen Feng tidak sederhana. Keluarga Wei ingin memperdalam hubungan mereka dengannya dan tidak akan pernah menyerahkannya kepada keluarga Li. Wei Zhonghai, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak menyerahkan Tuan Mudaye hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada keluarga Wei. Li Daimeng memperingatkan dengan dingin. Kakak, saya sudah mengatakan bahwa bocah itu bukan orang yang baik. Saya pikir lebih baik menyerahkannya untuk mencegah keluarga Wei dirugikan. Wei Penghong membujuk. Tidak, Tuan Mudaye telah membantu keluarga Wei. Benar atau salah, aku tidak akan menyerahkannya. Wei Zhonghai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kakak, kamu tidak bisa mendorong keluarga Wei ke dalam api untuk orang luar. Bukan pilihan bijak untuk menjadi musuh keluarga Li. Wei Penghong terus membujuk. Jangan katakan lagi, aku sudah mengambil keputusan. Wei Zhonghai melambaikan tangannya dan berkata, Li Daimeng, Tuan Mudaye adalah tamu terhormat keluarga Wei. Maafkan aku karena tidak menyerahkannya kepadamu. Tamu terhormat. Jadi, keluarga Wei bertekad untuk menjadi musuh keluarga Li. Aura yang kuat dan dingin terpancar dari tubuh Li Daimeng. Aura ini jauh lebih kuat dari Wei Zhonghai dan yang lainnya. Itu membuat banyak murid keluarga Wei yang tidak cukup kuat merasa tercekik. Li Daimeng, keluarga Wei bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Wei Zhonghai mengungkapkan sisi tiraninya. Dia mengambil langkah maju dan meletus dengan aura yang mengguncang surga. Bagus, bagus, bagus. Wei Zhonghai, pecundang sepertimu berani menentangku. Hari ini, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memprovokasiku. Mata Li Daimeng berkilat dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi buram saat dia menyerang Wei Zhonghai dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Dengan serangan telapak tangan, kuku Li Daimeng tumbuh dengan sangat cepat, menusuk ke arah jantung Wei Zhonghai. Telapak guntur hebat. Kecepatan Li Daimeng sangat cepat. Tubuh Wei Zhonghai mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan diagram suci misterius muncul di tubuhnya, berubah menjadi telapak petir yang kuat, menghalangi serangan Li Daimeng. Gemuruh. Keduanya bertukar serangan telapak tangan, dan seluruh ruang bergema dengan suara guntur yang memekakkan telinga. Sejumlah besar petir menari dengan liar di kehampaan seperti naga dan ular. Seni suci iblis ilusi. Murid Li Daimeng menyusut, dan seluruh tubuhnya berputar dalam bentuk yang tidak beraturan. Saat berikutnya, tubuh montoknya terbelah menjadi tiga bayangan ilusi, menyerang Wei Zhonghai dari tiga arah. Mantra Guntur Suci Pemecah Langit Menghadapi serangan dari tiga bayangan ilusi, Wei Zhonghai melakukan keterampilan sihir yang telah diwariskan dalam keluarga Wei selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petir dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran petir yang kuat di sekelilingnya, dan menyapu bayangan ilusi Li Daimeng. Wei Zhonghai, setelah bertahun-tahun, kekuatanmu masih belum banyak meningkat. Li Daimeng segera mengubah gerakannya saat bayangan ilusi itu pecah. Seni kegelapan suci yang mengerikan berubah menjadi pedang hitam, dan menghancurkan pusaran Guntur. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu menebas ke arah Wei Zhonghai, yang wajahnya sedikit berubah, dan memaksanya untuk memanggil senjata ilahi Transcendent kelas atas untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Menghadapi serangan pedang gelap Li Daimeng, segel persegi Transcendent di atas kepala Wei Zhonghai bergetar, dan kekuatan pantulan yang mengerikan seperti gelombang yang berbeda, bergetar dalam kehampaan, mengenai tubuh Wei Zhonghai, dan memaksanya mundur beberapa langkah. Wei Zhonghai, kamu bukan tandinganku. Akui saja kekalahan. Bibir merah Lidaimeng meringkuk sedikit, memperlihatkan senyum dingin saat kapak suci Transcendent kelas atas yang diukir dengan prasasti artefak yang mendalam muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah Wei Zhonghai dengan momentum yang dapat membelah langit. Puff Puff Meskipun Wei Zhonghai mengendalikan segel persegi Transcendent untuk menahan serangan kapak hitam, kekuatan kapak hitam itu terlalu menakutkan. Kekuatan kapak hitam melewati segel persegi dan mengenai tubuh Wei Zhonghai, dan dia terus memuntahkan darah. Dia hampir jatuh ke tanah, dan wajahnya pucat. Ayah! Hati Wei sinyu menegang ketika dia melihat bahwa Wei Zhonghai bukan tandingan musuh dan terus mundur sambil memuntahkan darah. Dia segera berlari dan mendukung tubuhnya yang terhuyung-huyung. Dia mengeluarkan sapu tangan bersih dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Wei Penghong, yang menonton di samping, menunjukkan ekspresi sombong. Wei Zhonghai, kesabaranku terbatas. Aku akan bertanya padamu lagi, maukah kau menyerahkan anak laki-laki bernama Ye. Kapak hitam senjata ilahi transcendent tingkat tertinggi melayang di atas kepala Li Daimeng, seperti permaisuri kegelapan yang bangga, dan menatap Wei Zhonghai yang terluka parah, dan berkata dengan dingin. Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga Wei saya. Saya tidak akan menyerahkannya kepada Anda. Wei Zhonghai berkata dengan tegas. Wah, 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 dalam hal ini, jangan salahkan aku karena membunuh keluarga Wei-mu. Li Daimeng berkata dengan tatapan membunuh. Segera setelah dia selesai berbicara, ruang di atasnya tiba-tiba berputar, dan tiga kepalan tangan emas gelap, penuh kekuatan yang mengerikan, dengan rasa penindasan yang tak tertandingi, membombardirnya. Hmm. Merasakan kekuatan mengerikan dari tiga pukulan ini, wajah Li Daimeng sedikit berubah, dan segera mengendalikan kapak hitam senjata ilahi transcendent kelas tertinggi untuk menghadapi serangan itu. Boom, boom, boom. Tiga ledakan memekakan telinga terdengar. Kapak hitam bertemu langsung dengan tiga pancaran tinju emas gelap, dan terguncang dan mundur, dan pancaran kapak yang mengerikan juga dihancurkan oleh tiga pukulan. Li Daimeng, keluarga Wei saya bukanlah tempat bagi Anda untuk berperilaku kejam. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya karena tidak sopan kepada Anda. Mendengar keributan di luar, Wei Sitong keluar dari pengasingan, dan berjalan selangkah demi selangkah dalam kehampaan yang kacau, dan memperingatkan dengan tegas. Wei Sitong Merasakan kekuatan dari tiga pukulan barusan, Li Daimeng sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa tiga pukulan tadi sangat kuat dan membawa banyak ancaman padanya. Dia tidak bisa tidak memikirkan andalan keluarga Wei, Wei Sitong. Aku tidak punya niat untuk menjadi musuh keluarga Wei-mu, tapi aku harus membalaskan dendaman aku. Jika keluarga Wei-mu tidak menyerahkan pembunuhnya, keluarga Liku hanya bisa bertarung sampai mati bersamamu. Li Daimeng berkata dengan kasar dan tidak masuk akal. Ham, Li Daimeng, Apa menurutmu keluarga Wei-ku takut padamu? Wei Sitong mendemus dingin dan berkata, Jika kamu ingin bertarung sampai mati, keluarga Wei-ku akan menemanimu. Wah, 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 kuharap saat orang-orang istana iblis datang, keluarga Wei-mu akan tetap begitu percaya diri. Setelah itu, Li Daimeng yang memiliki beberapa keraguan tidak menyerang lagi. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya, dan hendak pergi dengan tuan dari keluarga Li. Seribu delapan ratus. Ibu, bajingan kecil ini, dialah yang menyakitiku. Li Hongsu tidak menyangka Ye Chen Feng muncul di saat-saat terakhir. Dia menunjuk ke arahnya dengan ekspresi ganas dan berteriak. Ada jalan ke surga tapi kamu tidak mau mengambilnya, tidak ada pintu ke neraka tapi kamu menerobos masuk. Karena kau di sini, aku akan mengambil hidup anda. Mata Li Daimeng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengunci Ye Chen Feng dan hendak memukulnya dan mematahkan anggota tubuhnya. Berhenti, Tuan Muda Ye adalah tamu terhormat keluarga Wei saya. Jika anda ingin bertarung, saya akan menerimanya. Wei Sitong tidak berharap Ye Chen Feng muncul, tapi dia tahu nilai Ye Chen Feng. Dia takut akan kecelakaan dan langsung berdiri di depan Ye Chen Feng. Wei Sitong, apakah kamu benar-benar ingin istana iblis menghancurkan keluarga Wei-mu? Li Daimeng menatap Wei Sitong yang berdiri di depannya dan menggertakan giginya. Jika Wei Sitong bersikeras melindungi Ye Chen Feng, akan sulit baginya untuk menangkap Ye Chen Feng. Aku telah hidup selama lebih dari seratus ribu tahun. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu takuti hanya dengan beberapa kata. Wei Sitong berkata dengan tegas. Baik, 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 Wei Sitong, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Melihat sikap Wei Sitong, Li Daimeng tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chen Feng, jadi dia meninggalkan kata-kata ini dan hendak pergi. Tepat ketika Li Daimeng hendak pergi, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikan mereka dan berkata dengan ringan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wei. Akulah yang memukulnya. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Tuan muda Ye, Wei Sitong cemas. Lei tua, aku akan mengingat kebaikan klan Wei. Namun, masalah ini dimulai karena aku, jadi biarkan aku yang menanganinya. Ye Chen Feng menyelah kata-kata Wei Sitong dan berkata dengan tenang. Bajingan kecil, hari ini keluarga Liku akan membuatmu memohon kematian. Meskipun Ye Chen Feng sangat kuat, Li Hongsu tidak percaya bahwa dia lebih kuat dari ibunya, jadi dia berkata dengan ekspresi jahat. Benar-benar. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh. Lampu merah terbang keluar dari lautan jiwa dan menebas ke arah Li Hongsu dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiwa pedang tingkat suci. Melihat cahaya pedang merah menuju Li Hongsu, ekspresi lidai meng sedikit berubah. Dia segera mengendalikan kapak hitam untuk menghadapi serangan itu. Saat dia menggunakan kapak hitam untuk memblokir serangan jiwa pedang tingkat sein, dia benar-benar marah. Dia melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depan Li Hongsu, yang terluka parah, seperti hantu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher Li Hongsu, mengangkatnya ke udara. Bajingan kecil, cepat lepaskan suer. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Melihat nyawa Li Hongsu dalam bahaya, lidai meng sangat marah dan memperingatkan dengan suara muram. Kamu tidak bisa membuatku takut. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng sedikit mengerahkan kekuatan di tangan kanannya. Di bawah tatapan ngeri Li Hongsu, dia menghancurkan tenggorokannya, meledakkan kepalanya, dan mencincang jiwanya, membunuhnya di tempat suer. Li Daimeng hanya memiliki satu putra, Li Hongsu. Melihat adegan kepala Ye Chen Feng meledak, Li Daimeng menjadi gila. Mata ganasnya berubah menjadi merah darah. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan gila. Wei Sitong, Wei Zhonghai dan yang lainnya semakin terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani membunuh putra satu-satunya Li Daimeng di depan semua orang. Enyah! Ye Chen Feng maju selangkah, dan kekuatan lebih dari seratus miliar jin meledak. Dia meninju, dan ruang di depannya bergetar hebat. Tinju cahaya yang menakutkan mengguncang ruang, dan mematahkan serangan Li Daimeng semudah memecahkan kayu busuk, dan mengirimnya terbang dengan pukulan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Mudaye membunuh Li Hongsu di depan semua orang. Itu berarti dia telah membuat musuh mematikan keluar gali. Wei Zhonghai mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Dia merasa bahwa situasinya benar-benar di luar kendali. Untuk membalaskan dendam Li Hongsu, Li Daimeng kemungkinan besar akan bertindak ekstrim. Hei, menurutku Tuan Mudaye bukan orang yang sembrono. Dia berani membunuh Li Hongsu, jadi dia tidak menaruh perhatian pada keluar gali. Mari kita tunggu dan lihat. Wei Sitong juga tidak menyangka situasi akan berkembang sampai saat ini. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng sedikit ceroboh. Seni ilahi setan hantu. Li Daimeng menekan darah yang mengamuk di tubuhnya dan dalam sekejap mata, delapan bayangan muncul, menghalangi semua rute pelariannya dan menyerangnya pada saat bersamaan. Ketika delapan bayangan Li Daimeng menyerang, kapak hitam yang melayang di atas kepalanya juga ditebang dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia ingin melukai serius Ye Chen Feng dalam satu gerakan. Kekacauan tak terbatas. Li Daimeng meluncurkan serangan pamungkasnya, tapi Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi jijik. Cao Tik Divine Wood yang mengjulang tinggi muncul di sekitar tubuhnya, bergoyang lembut di udara, melepaskan Cao Tik Five Elements Light, secara langsung menghancurkan delapan bayangan yang dekat dengannya. Saat berikutnya, Ye Chen Feng mengubah tangannya menjadi pedang dan memotongnya. Cao Tik Divine Wood langsung berubah menjadi pancaran pedang yang mengejutkan, yang menembus lapisan ruang. Di bawah tatapan ngeri Li Daimeng, kapak hitam, yang merupakan senjata suci mencapai surga kelas tertinggi, dipotong, dan pedang itu dipotong ke arahnya. Engah! Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Li Daimeng. Seluruh tubuhnya dipotong oleh pedang Ye Chen Feng. Dia memukul keras bebatuan yang keras, dan bebatuan itu hancur berkeping-keping. Dia jatuh ke tanah dengan lembut. Kepala keluarga. Melihat pemandangan di depan mereka, tuan dari keluarga Li yang datang bersama Li Daimeng tercengang oleh kekuatan Ye Chen Feng. Mereka dengan cepat mendatangi Li Daimeng, yang terluka parah, dan membantunya berdiri dengan bekas luka pedang yang mengejutkan di dadanya. Bagus, 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 bajingan kecil, kamu punya nyali. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Li Daimeng tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia sama sekali bukan lawannya, tapi Li Hongsu adalah putra satu-satunya. Dia harus membalaskan dendam putranya. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan siap untuk pergi. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit, dan memblokir Li Daimeng dan yang lainnya di gerbang keluarga Wei, dan berkata dengan tatapan membunuh. Apa, apa kau ingin membunuh kami semua? Melihat Ye Chen Feng yang menghalangi mereka, wajah Li Daimeng sedikit berubah, dan dia berkata dengan marah. Hanya beberapa potong sampah, aku bisa membunuh mereka. Ye Chen Feng tersenyum dingin dan berkata dengan sombong. Anda. Li Daimeng sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tetapi ketika dia merasakan tatapan membunuh di mata Ye Chen Feng, dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak berusaha menakutinya. Mungkin dia benar-benar berani membunuhnya. Bermarga Ye, kamu harus berpikir jernih. Di belakang keluarga Liku adalah istana iblis. Jika kamu membunuh kami, kamu dan keluarga Wei harus menunggu balas dendam istana iblis. Li Daimeng memperingatkan dengan dingin, tapi nadanya lebih lemah. Istana iblis, aku belum pernah mendengarnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu, Li Daimeng marah karena marah. Dia memandang Wei Sitong yang berada dalam dilema dan berkata, Tuan Tua Wei, apakah keluarga Wei Anda benar-benar akan menjadi musuh istana iblis? Anda harus tahu bahwa Tuan Istana Iblis adalah leluhur setengah, dan saya adalah wanitanya. Hei, Tuan Muda Ye, bisakah kamu memberikan wajah orang tua ini dan membiarkan mereka pergi? Ye Chen Feng bisa mengabaikan istana iblis, tapi dia tidak berani menyinggung keluarga Wei. Memikirkan kengerian istana iblis, Wei Sitong menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Yah, aku akan memberi wajah pada Tuan Tua Wei, kalian tersesat.